Pemirsa, kita masih dalam diskusi Menpora versus PSSI, sebab bola kita mati suri. Sekarang saya ke Aristo dulu, Aristo Pengaribuan. Sebagai, Anda di sini apa jawatannya Direktur Hukum, bagaimana secara hukum Anda melihat? Terima kasih Pak Karni. Jadi saya mau kembali dudukan persoalan ini dalam perspektif hukum ya, karena ini kan acara Indonesia Lawyers Club. Yang pertama adalah soal PSSI. Apa sih PSSI ini makhluk apa di depan hukum? Tadi Pak Gatot sudah bilang acuannya adalah Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan nasional. Di situ ada dua syarat untuk menjadi induk organisasi cabang olahraga. Yang pertama adalah dia harus menjadi bagian dari Federasi Olahraga Internasional yang bersangkutan. Dalam hal ini PSSI menjadi bagian dari FIFA. Yang kedua dia harus berbadan hukum. Yang artinya dia harus mandiri. Dia bisa memanage affairs-nya secara mandiri. Nah ini PSSI sebagai informasi adalah badan hukum perkumpulan. Dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman sejak tahun 1953. Artinya hubungan antara pemerintah dengan PSSI ini adalah hubungan kemitraan. Oleh karena itu tadi Pak Joko, Pak Fritz, Pak Ketum juga bilang ada cooperation agreement. Artinya bukan hubungan atasan bawahan yang kemudian melahirkan surat peringatan-surat peringatan. Yang kedua kita harus melakukan redefinisi terhadap kalimat pembinaan di dalam undang-undang. Kalimat pembinaan itu bukan cek kosong yang diberikan undang-undang kepada Menteri untuk mengisi apa saja. Apa yang dia mau isi. Kita lihat bahwa kewenangan dari induk organisasi olahraga adalah berwenang untuk mengelola olahraga prestasi dan olahraga profesional. Itu jelas ada di dalam undang-undang sistem kalahraga nasional. Kenapa dia harus dikelola oleh induk organisasi cabang olahraga? Karena yang namanya profesionalitas itu harus independen. Dikelola oleh independen organ. Itu adalah prinsip dasarnya. Nah kemudian puncaknya dari cek kosong tadi yang diberikan kepada pemerintah adalah diisi dengan keluarnya SK. Yang menyatakan bahwa segala aktivitas PSSI itu tidak diakui. Nah ini yang saya mau, kita mau kaji di sini Pak Karni. Yang pertama mengatakan bahwa Kementerian Pemudaian Olahraga lewat Menterinya mengatakan bahwa segala kegiatan persepak bolaan PSSI tidak diakui. Itu yang pertama. Yang kedua mengatakan segala kebijakan PSSI, Kongres, Koordinasi Luar Biasa batal demi hukum dan tidak mengikat bagi organisasi. Nah ini yang menarik diktum ini. Kok Menpora sebagai pelaksanaan eksekutif dia menjadi badan yudikatif. Dia bisa mengatakan suatu putusan badan hukum yang mandiri tidak mengikat bagi dirinya sendiri. Tadi Pak Gatot bilang ini PSSI kita melihat sebagai the whole entity. Kemudian ada juga kerancuan di diktum keempat. Dikatakan bahwa oke kompetisi tetap jalan di bawah supervisi KONI, KOWI dan PSSI Provinsi. Nah padahal tadi katanya the whole entity ini tidak diakui kegiatannya. Tapi PSSI Provinsi disuruh melakukan supervisi. Jadi kita jadi bertanya, yang namanya badan hukum ini siapa sih yang dibekukan? PSSI Provinsi, klub itu kan adalah anggota PSSI. Mereka berkumpul mendirikan apa yang disebut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Itu badan hukumnya, itu wadahnya. Nah kok diktum-diktumnya ini saling bertentangan. Dia menjelma menjadi kekuasaan yang luar biasa, selain eksekutif juga yudikatif. Kemudian saya juga mau bicara soal Pak Kardi mengenai force mayor ya. Ini kalau saya salah sebut nanti dimarahin sama Pak Ridwan Saidi ya. Nah mengenai force mayor ini, jadi itu jelas ya. Tadi saya koreksi sedikit Pak Gatot, di KUHAP itu tidak ada force mayor. Yang ada di kitab undang-undang hukum perdata. Udah saya koreksi. Oh udah di koreksi, bagus. Nah saya mau lihat dulu definisi force mayernya. Kitab undang-undang hukum perdata memberikan open interpretation terhadap force mayor. Tidak ada strict limitation apa yang disebut force mayor. Statuta PSSC ini adalah kontrak, kontrak PSSC secara badan hukum terhadap anggota-anggotanya. Bagaimana kita menjalankan roda organisasi. Di pasal 86 sudah dikatakan bagaimana kita menentukan keadaan darurat, keadaan kahar. Nah itu yang mempunyai wewenang adalah komite eksekutif dan sudah ditentukan. Kalau kita bicara force mayor secara umum act of God itu abstrak. Bagi semua praktisi hukum saya yakin ketika mencuci kontrak government sanction itu adalah bagian dari force mayor. Itu sudah pasti, sudah hal yang lumrah lah untuk para praktisi hukum, untuk para lawyer di dalam suatu kontrak mendefinisikan force mayor sebagai government sanction. Karena itu di luar kekuasaan dari dalam hal ini PSSI. Nah kemudian saya mau menggarisbawahi tadi masalah national law. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 25 undang-undang SKN syarat menjadi induk organisasi cabang olahraga adalah menjadi bagian dari anggota federasi olahraga internasional. Artinya undang-undang itu secara langsung merekognisi dua domen hukum di sini Pak Karni. Yang pertama domen hukum nasional, yang kedua domen hukum federasi internasional. Tadi kalau yang dikatakan menpora ini masalah kontrol mekanism, masalah pajak, itu ada domen hukum sendiri administrasi. Misalnya pajak ada administrasi perpajakan, kemudian puncaknya adalah pengadilan pajak. Nah kalau kontrol mekanism itu tadi yayasan, misalnya dia badan hukum PT, mereka berebut ke pemilikan itu ada forumnya pengadilan. Jadi jangan serta-merta menpora ini menjelma menjadi pengadilan lewat SK ini. Inilah yang sebenarnya kita sayangkan dan PSSI untung kita tidak hidup di zaman monarki absolut. Bahwa penguasa ini sekarang kan ada pengawasnya yaitu PT Petun, pengadilan Tata Usaha Negara. Nah kita coba uji di sana. Kemudian soal rekomendasi, nah ini juga saya mau garis bawahi. BOPI adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam olahraga profesional. Tapi di dalam BOPI itu sendiri tidak ada perwakilan induk-induk cabang olahraga. Yang sebenarnya dia mempunyai kewenangan untuk mengelola olahraga profesional. Dan kita lihat dalam rekomendasi dalam pasal 51 Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional ketika ada kejuaraan olahraga atau pertandingan yang berhak mengajukan rekomendasi itu adalah induk organisasi cabang olahraga. Nah ini kan ada dua domain hukum nih QE-nya. Sebenarnya maka tadi itu harus ada suatu cooperation agreement. Nah kedua saya juga mau koreksi sedikit masalah Yunani. Yunani itu juara dulu baru di band, bukan kebalikannya di band dulu baru juara. Saya masih ingat dulu ya, saya juga kaget Yunani bisa juara. Yunani itu juara tahun 2004, competitionnya di band tahun 2006. Jadi itu sesuatu hal yang perlu dikoreksi. Baik, terima kasih. Saya sekarang mau nanya pemain nih. Tadi asosiasinya udah. Eryanto, bermain PSIR, Rembang. Iya betul sih. Udah berapa lama Anda bermain? Untuk bermain profesional, saya baru masuk pada tahun ini. Iya. Untuk junior-junior, saya dari kecil sudah bermain sepak bola. Di? Di mana? Di kampung halaman di Sukabumi, di sekolah sepak bola dan pernah ikut kejuaraan-kejuaraan bersama timnas Indonesia junior. Baik, apa yang terjadi setelah katakanlah PSSI dibekukan dan berlanjut dengan dihentikan semua pertandingan liga? Saya sebagai pemain tidak ingin ikut campur urusan PSSI. Yang terjadi sama Anda? Saya tanya yang terjadi sama Anda. Yang terjadi sama saya, yaitu saya tidak bisa bermain sepak bola untuk profesional. Saya tertunda karena ada pembekuan ini, tim-tim di semua kompetisi diliburkan dengan adanya hal ini. Saya sebagai perwakilan dari teman-teman merasa sangat sedih sekali, tidak bisa berkompetisi dan bisa sangat disayangkan sekali generasi muda kita dari anak kecil tidak bisa bermain untuk timnas jika pembukuan ini terjadi. Anda sendiri punya mata pencarian lain sebelumnya? Selain dari sepak bola, tidak ada mata pencarian, saya cuma di rumah membantu orang tua. Sekarang setelah dibekukan, apa yang terjadi? Anda pulang lagi ke kampung atau tetap di rembang? Seminggu terakhir ini saya pulang ke kampung halaman, karena di rembang juga diliburkan, tidak ada latihan, juga tidak ada kompetisi. Maka saya kembali ke kampung, bekerja di sana, membantu orang tua saja. Membantu kerja apa itu? Orang tua saya sebagai petani, dan saya kembali bertani, dan saya cuma bisa latihan memotivasi anak-anak di sana. Apa harapan Anda sekarang dengan kejadian seperti ini? Harapan saya ke depan, saya sebagai generasi muda, saya berharap bahwa pembukuan ini tidak terjadi, dan PSSI berserta Menpora, kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Dan yang saya harapkan, kedepannya Menpora dan PSSI bekerjasama untuk membangun persepak bolaan di Indonesia. Apakah diliburkan itu berarti gaji Anda juga dihentikan? Ya, jelas sekali. Dari prediksi gajian di awal bulan, karena dengan adanya pembukuan dan kompetisi diundur-undur, hingga sampai saat ini belum berjalan di PC utama, maka hak kami sebagai pemain belum direalisasikan oleh manajemen, sedangkan kami sendiri beberapa bulan terakhir terus berlatih. Baik, terima kasih Arianto, saya mau ke Christian Gonzalez, ini pemain senior yang terkenal. Anda bermain di klub mana sekarang? Saya sekarang di Arema Kronos, mana? Arema. Arema. Udah berapa lama di situ? Mau tiga tahun. Tiga tahun? Ya, tiga tahun. Ya, apa yang terjadi setelah ada pembekuan, PSSI, pertandingan dihentikan? Cerita yang Anda alami sendiri. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan pendapatan Anda, income, selama sejak dibukukan? Apa yang memakan anda? Apa yang tidak mariは? Apa yang saya tahu? Adakah anda tidak meningkatối ? Ayik ketahamu, tidak ada har Macklacan? Amakah itu tidakiyor? Masa ke 찾아men ke 미국, kimus member 우리는азлиш tuo? 濍utasi itu apa yang lainnya? karena ini hidup kita pemain bola saya tadi juga dengan mungkin kalau nanti tanggal 25 mungkin ada sancion untuk Indonesia ya apakah kita sudah pikir untuk teman-teman di luar seperti Irfan, Andy Sergio Amerika Harus yang baliklah di Indonesia jadi apa yang terjadi tadi setelah ada pembekuan relax saja, jangan stres setelah dibekukan penghasilan anda sendiri bagaimana? seleri saya aktifkan saya sekarang di cuma di rumah cuma juga siapa-siapa anak-anak di sekolah bayu-bayu main bola juga di depan rumah di jalan seperti bapak bopi bicara dulu kalau hari ini mau ikut rumah di jalan dari mana anda dapat pemasukan setelah tidak main bola ini tidak ada cuma sekarang istri saya bekerja bekerja? ya bekerja tapi tapi juga mungkin juga sekaran saya tidak tahu mungkin tentan banyak politik tapi karena sekaran ketangga bisa mainlay mungkin saya bisa ya di wakil bupati dimana itu itu apa terjadi sekarang saya saya doakan anda jadi wakil bupati tapi saya masih punya fisi saya masih bagus dan masih kuah untuk masih tetap main di Indonesia karena saya sekarang sudah warna negara Indonesia dan juga bangga bisa main untuk negara Indonesia jadi anda masih pilih main sepa bola dibanding bupati wakil bupati ya men saya hantunya masih bisa main bola apa harapan anda terhadap ya saya harapan pesesi saya harapan untuk babama emporra bisa bukasi di kiyati ya y pikir untuk dia terlalu ya pikir untuk semua pemain pemain dan juga keluar kelarga dan saya juga minta tolong kalau kanakita sudah semua de wakil bisa duduk satu mecha sama babak segera babak aniala untuk masalah bisa salah sai baik terbakati kontal es ketah rehat si jena